Intro Yayasan Abdikarya, Yadika, asal Jakarta yang bergerak di bidang kesehatan menyeluruhkan bantuan alat rapi tes dan APD kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka percepatan pencegahan penanganan penyebaran wabak COVID-19. Bantuan berupa alat rapi tes tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan dari Yadika dan diterima langsung Bupati Toraja Utara Kalatikupayembunan di Kompleks Kantor Gabungan Dinas Marante. Menurut Direktur Rumah Sakit Yadika Dr. Hendrik Sulo, melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa Yayasan Yadika dalam rangka membantu pemerintah melawan COVID-19 memberikan bantuan berupa alat rapi tes sebanyak seribu piscis yang diberikan kepada dua kabupaten yakni Tanah Toraja dan Toraja Utara masing-masing 500 piscis. Usai menerima bantuan tersebut, Bupati Toraja Utara Kalatikupayembunan menyampaikan ucapan terima kasihnya ke pemilik Yayasan dan juga menyampaikan, bagi siapa saja yang ingin melakukan rapi tes disilakan datang ke Rumah Sakit Umum Pongtiku tidak dipungut biaya alias gratis. Di samping penyerahan rapi tes, Yayasan Yadika juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri ke beberapa rumah sakit swasta yang ada di Toraja Utara seperti Rumah Sakit Fatimah Makale, juga Rumah Sakit Ilim Rantepau. Saya bersyukur sekali, kali ini saya mendapatkan bantuan dari Ibu D.L. Sitorus dari Jakarta. Ibu ini seorang pengusaha yang sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan Ibu ini juga memiliki perhatian kepada daerah-daerah seperti kita di Toraja Utara seperti ini. Beliau sadar betul bahwa tanah batak di mana Ibu itu berasal itu dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan Toraja dan saat ini kita memiliki seorang dokter ahli yang menjadi dokter khusus pribadi keluarga Ibu Raja D.L. Sitorus dan kita mendapatkan banyak informasi melalui pak dokter, dokter Hendrik Sulo yang merupakan staf ahli kesehatan dari keluarga pengusaha tersebut. Karena itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada pak dokter Hendrik Sulo yang telah memperkenalkan Toraja itu kepada beliau dan beliau memiliki ketertarikan dan memberikan sembangan kepada kita rapid test, rapid test gitu. Jumlahnya kok? 500. Nah, karena itu ini akan kita manfaatkan untuk pengukuran rapid test pada siapapun yang membutuhkan di Toraja Utara secara gratis. karena kita mendapatkan secara gratis semua pelayanan rapid test di bawah Pemda kita yang ada di Bersakit Pongtiko dan yang ada di Puskesmas itu gratis. Jadi kita berikan kepada seluruh rakyat secara gratis, tidak dipenuhi. Baik yang kita beli langsung dari anggaran Pemda maupun yang kita mendapat sembangan dari berbagai pihak itu semuanya secara gratis. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Raja D.L. Sitorus yang telah memberikan bantuan dan sembangan seperti ini.